Jadi sempat aku nggak lulus waktu SD, jadi pas di kelas 4 di sana, waktu harusnya naik kelas 5 aku nggak lulus. Jadi balik lagi ke Indonesia, ke Manado, tapi lanjut kelas 5 gitu, Mbak. Berarti masa kecil di Indonesia, ya? Masa kecil, kebanyakan di Manado, kan bapakku dulu angkatan laut, jadi sempat di Jakarta juga, jadi pindah-pindah gitu, Mbak. Terus sempat di Beijing, di Cina, 3 tahun juga, pindah-pindahnya. Pindah sekolah juga ya? Iya, jadi sempat berapa ya? 4-5 kali pindah waktu SD. Rekor, ya? Iya. Untuk ayah tugas ya. Iya. Nah gimana pengalamannya? Boleh cerita nih kan, namanya SD ya, dulu kan harus adaptasi ke lingkungan baru yang kita di Indonesia pun, anak-anak kan butuh adaptasi gitu ya, kalau masuk sekolah. Tapi gimana nih, pindah-pindah sampai ke Beijing segala gitu ya? Iya. Iya, aku tuh pengalamannya ya, waktu, sebenarnya aku waktu masih kecil, pemalu ya mbak, aku gak bisa ngomong. Terus gak terlalu pintar juga, karena pindah-pindahnya dari Manado, kan tinggalnya grow up di Manado. Terus ke Jakarta, aku susah ngelogat Jakartanya, itu susah banget. Terus abis itu ke Beijing itu lebih susah lagi, kan waktu itu kelas 4 SD, masuk Pakistan International School, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi, bahan-bahannya udah emang susah, kelas 4 SD mbak, geografi aja udah paragraf. Harusnya aku mulainya dari, this is an apple, or my name is bla bla bla, tapi ini udah langsung ke geografinya, oh ini Indonesia or wherever, I don't know. Udah susah banget ya waktu itu, jadi sempat aku gak lulus waktu SD, jadi pas di kelas 4 disana, waktu harusnya naik kelas 5 aku gak lulus. Jadi balik lagi ke Indonesia, ke Manado aja, tapi lanjut kelas 5 gitu mbak. Jadi susah pernah, iya, gak bisa emang. Ternyata loh, ini ternyata ya Miss Indonesia, ternyata waktu kelas 4 SD tinggal kelas di Beijing. I know. Tarik juga sih, kita masa kecilnya gitu, terus kembali lagi ke Indonesia, ke Manado atau ke Jakarta waktu ke kelas 5? Ke Manado, waktu itu. Jadi, jadi waktu balik ke Manado, aku dititipin sama oma-opa sebelah mama gitu di kombi, desa kombi. It's like, it's di Manado, tapi di berapa ya, 1 jam dari Manado. Tapi orang tua masih di Beijing waktu itu ya? Waktu itu orang tua tetap di Beijing, sama kakak, sama adik saya tinggal di sana juga. Berarti bisnis diumsikan kembali ke Manado ya? Iya. Merasakan juga ya, tinggal bersama nenek, diasuh oleh nenek. Iya. Bedaannya dengan orang tua gimana nih? Kalau tidak salah, kakek juga dari kepolisian ya? Iya, waktu itu, tapi itu kakekku dari sebelah papa. Jadi, beliau meninggalnya waktu aku masih kecil, kecil banget. Jadi, udah nggak sempat, you know, nggak sempat, apa sih namanya, ngobrol banyak, nggak sempat, spend time gitu. Tapi lewat sebelah mama itu, kakek, neneknya, oma, opa, pekerja keras. Jadi, petani, cengki, kerja keras tiap hari. Jadi, sempat dari dulunya aku juga sempat di, apa ya, namanya, grow up dengan, untuk melihat, apa sih, sosok peternak yang emang kerja keras gitu. Didikannya juga keras gitu ya? Didikannya juga keras. Nggak bisa nonton TV tiap hari, cuma bisa nonton TV hari minggu. Apa ini pesan-pesan juga dari ayah atau dari ibu sendiri gitu? Pesan ke nenek gitu? Saturannya seperti ini-ini atau gimana waktu menitip? Mama, papa waktu itu malah lebih luwes ya pendidikannya daripada oma, opa. Tapi aku bersyukur karena itu dari situlah, ya, aku bisa, apa namanya, belajarlah dari, melihat bagaimana mereka belajar kerasnya dari, dari apa sih, kalau kita bisa bilang, enggak, bukan dari, aku susah. I don't know how to say it, just in a humble position. Jadi bunda-bunda agak malu ini karena Miss Chris ini sudah belasan tahun ya, meninggalkan Indonesia, jadi agak-agak lupa. Bahasanya aja yang nggak bisa, uh, susah banget. Maunya sih pakai bahasa menaruh, tapi nggak bisa. Mungkin ada di kepala, tapi diucapkannya agak lupa gitu. Iya, iya. Nah ini jadi mungkin karena didikan ini, jadi kecilnya katanya tomboy ya Miss Chris ini, apa benar? Iya, kan dari dulu emang suka apa jalan-jalan. Mbak, mbak tau nggak kalau yang di desa-desa itu kan anak-anak mainnya jalan-jalan, bukan kan dulu belum-belum ada apa, ada sih video game kan Nintendo, tapi kita lebih senangnya yang main-main lari-lari gitu, pentak umpet, terus jalan-jalan-jalan lah, ya dari dulu suka aja gitu, daripada main-mainan berbic. No, kakakku sama adekku dua-duanya cowok juga, jadi emang... jadi terbawa segitu aja gitu. Iya, iya. Kemanaan yang mainnya gitu ya, lebih suka. Berarti, sama nenek juga atau orang tua sudah kembali ke... Manado. Bagaimana mbak? Saat udah masuk masa remaja, itu tadi kan masih... Masuk masa remaja gitu, tetap masih sama kakek nenek atau orang tua sudah kembali lagi ke... Oke, aku waktu masuk masa remaja, aku SMP, SMA di Manado sama orang tua, jadi semua keluarga sudah balik di Indonesia, kecuali waktu papa dulu sempat kerja di Mabes di Jakarta beberapa tahun, jadi ya sempat tinggal di Manado sudah lama, sampai kuliah malah sampai menang Miss Indonesia, sebenarnya waktu masih tinggal di Manado juga.